Jika tan x sama dengan negatif 2 per 3, maka nilai dari 5 sin x tambah 6 cos x per 2 cos x min 3 sin x adalah titik-titik. Nah, dari soal ini ya, diketahui yaitu nilai tan x-nya adalah negatif 2 per 3. Nah, untuk mencari nilai sin x cos x, kalau misalkan diketahui x-nya berada di kuadran berapa gitu ya, kuadran 2 atau 4, maka kita bisa butuhkan nilai sin x cos x, namun di soal ini tidak diketahui x-nya berada di kuadran berapa. Maka dari itu kita menggunakan konsep identitas ergonometri, yaitu bahwa tan x itu adalah perbandingan dari sin x per cos x. Oke, maka dari pertanyaannya harus kita ubah salah satunya menjadi tan ya, atau sin menjadi tan atau cos minti tan gitu ya. Nanti caranya bagaimana, yaitu kita ini ya, 5 sin x tambah 6 cos x per 2 cos x min 3 sin x. Nah, perhatikan di sini tan x adalah sin x per cos x. Nah, di sini kita sudah punya sin x. Biar menjadi sin x per cos x, maka pembilang dan penyebutnya harus kita kalikan dengan 1 per cos x. Ya, masing-masing pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 1 per cos x. Maka kita peroleh 5 kali sin x kali 1 per cos x berarti sin x per cos x. Tambah 6 berarti cos x per cos x. Jadi kita kalikan semua ya, penyebut pun sama, 2 cos x per cos x min 3 sin x per cos x. Oke, perhatikan di sini bahwa sin x per cos x adalah tan ya. Kita tambah dulu, berarti 5 kali tan x min, cos x bagi cos x adalah 1 ya. Sorry, plus 6 kali 1 per 2 kali 1 min 3 kali tan x. Oke ya, tan x ya sudah diketahui, tinggal kita substitusikan ke proses yang kita lakukan ini ya. Berarti 5 kali min 2 per 3 tambah 6 per 2 min 3 kali min 2 per 3. Pastikan seperti biasa ya, 5 kali min 2 berarti min 10 per 3 tambah 6 per 2. Nah, ini bisa kita coret ya. Berarti menjadi min kali min jadi plus ya, plus 2. Oke, untuk yang atas kita sama kalau penyebutnya, berarti ini min 10 per 3 plus yang 6 menjadi 18 per 3 per 4. Sama dengan itu berarti 8 per 3 ya, per 4. Sama dengan, berarti kita punya 8 per 3 kali 1 per 4 sama dengan 2 per 3.